Saudara pemilu 2024 menjadi ajang pembuktian bagi mereka yang merasa mampu untuk mengemban aman rakyat. Di antaranya melalui jalur legislatif. Namun tak sedikit dari para caleg tersebut yang terpaksa gigit jari. Lantarkan berdasarkan perhitungan sementara, mereka gagal maju jadi anggota dewan. Masalahnya, kekecewaan seringkali diluapkan dengan hal yang justru mengganggu masyarakat. Nah salah satu contohnya yang terjadi di beberapa daerah adalah dengan menutup jalan. Para caleg yang merasa tidak puas dengan hasil penghitungan suara melakukan penutupan jalan. Yang pastinya mengganggu akses transportasi. Ada-ada saja memang. Pada katanya mau jadi wakil rakyat tapi kok malah menyulitkan rakyat. Ya seperti inilah saudara penutupan jalan yang lakukan seorang calon anggota legislatif di desa Nuamuri, Kabupaten ND, Nusa Tenggara Timur. Jalan antar desa di kecamatan Kelimutu itu ditutup dengan menggunakan bataku setinggi lebih dari satu matar. Belum ada jalan disebut-sebut buntut dari ketidakpuasan seorang caleg yang gagal mendulang banyak suara di wilayah tersebut. Polisi pun berusaha melakukan tindakan persuasif bersama caleg dan simpatisannya guna membuka penutupan jalan. Pasti kita kelewati tindakan tegas. Jika ada klaim-klaim yang merasa bahwa itu asetnya yang bersangkutan, aset pribadi, sedangkan itu sudah dihibahkan menjadi aset bersama, kemudian dilakukan pemaksaan dengan memblokir dan sebagainya. Jika kita teliti itu melanggar hukum, ya pastikan kita akan tindakan tegas. Hal serupa juga terjadi di Kampung Kadu Sereh, Desa Nembol, Kecamatan Mandalawangi, Kebupaten Pandeglang, Banten. Jalan yang merupakan akses satu-satunya untuk menghubungkan ke Kampung Kadu Parahu dan Kampung Sidang Hiang dipenuhi oleh tumpukan batu yang menutup jalan. Penutupan jalan dilakukan oleh caleg ini diduga dilakukan, karena ia lantaran tidak mendapatkan atau hanya mendapatkan suara lima di tempat tinggalnya dan lima suara di Kampung Sidang Hiang. Sang caleg juga mengaku jalan masyarakat itu berada di lahan milik keluarganya. Setelah berkomunikasi dengan salah satu keluarga caleg, masyarakat dan pihak berwajib kemudian membongkar penutupan akses jalan tersebut. Sementara itu sejumlah orang mengambil kembali tumpukan vaving blok di Desa Jambawangi, Banyuwangi, Jawa Timur. Sehari setelah pencoblosan, warga yang menyaksikan pengambilan vaving blok menyatakan vaving blok itu merupakan bantuan dari seorang calon anggota legislatif DPRD, Banyuwangi, Banyuwangi. Namun karena perolehan suaranya tak mencapai target, maka bantuan kembali ditarik. Menurut rencana, vaving blok itu akan dipasang di jalan perkampungan. Selain para caleg yang kemungkinan gagal dan berulah dengan menutup jalan, ada pula yang melakukan tindakan anarkis. Hal itu sungguh disayangkan. Di saat kemungkinan kecil meraih kursi, para caleg tersebut malah justru berurusan dengan polisi. Bahkan tak jarang pula tim suksesnya ikut ribut-ribut. Di Kabupaten Bima NTB ini, perusahaan dan pembakaran tempat pemungutan suara dilakukan sejumlah orang saat penghitungan suara di Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat, 15 Februari lalu. Setidaknya, tiga TPS dan suara-suara rusak di kecamatan Parado. Polisi pun menangkap dua orang dalam kasus perusahaan TPS dan logistik pemilu di Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat. Diduga peristiwa ini melibatkan oknum caleg. Lantaran saat insiden terjadi, sekelompok orang yang mengacau ke TPS meminta ada data-data suara yang ditambahkan untuk caleg tertentu. Perkembangan pemungutan suara, ya adanya peristiwa yang sudah kami dapat antisipasi dengan mengamankan dua orang terduga, ya terduga pelaku, gitu, yang pertama. Yang kedua, kami akan berkoordinasi dengan Bawaslu untuk melakukan penegakan hukum secara terpadu, dugaan tindak pidana pemilu. Ya, masa simpatisan seorang caleg juga membuat keributan di lembar Lombok Barat NTB. Mereka memaksa petugas penitia pemilu kecamatan untuk menghintikan rekapitulasi yang tengah berlangsung. Masa tersebut mengaku kecewa karena hasil perhitungan di TPS yang diduga syarat dengan kecurangan dan berlanjut hingga ke rekapitulasi di tingkat kecamatan. Meski demikian, petugas memastikan proses rekapitulasi berlangsung terbuka tanpa ada kecurangan. Sementara, bentro akan terjadi antar dua tim sukses calon anggota legislatif di Dusun 5 Barak Induk, Desa Harapan Maju, kecamatan Seilepan, Kebupati Langkat, Sumatera Utara. Akibatnya, enam rumah warga rusak. Kejadian itu bermula saat salah satu tim sukses caleg mendatangi rumah tim sukses caleg lain yang dinilai melakukan politik uang atau money politik. Adu mulut pun sempat terjadi antar tim sukses kedua caleg itu. Hingga akhirnya terjadi perentrokan. Dalam peristiwa ini, Olres Langkat mengamankan 12 orang tersangka dan berbagai barang bukti dalam kasus pengerusahaan rumah dan pembakaran sepeda motor. Pertarungan berbersuara rakyat rupanya menimbulkan dampak tersendiri bagi para caleg bahkan tim suksesnya yang tampaknya kemungkinan belum berhasil. Bahkan ada yang mengalami masalah kesehatan fisik ataupun mental. Seperti salah satu tim sukses caleg dari salah satu partai di Kebupaten Cerebon, Jawa Barat ini. Dia mengalami depresi dan tak berhenti meracau serta meminta calon anggota legislatif DPRD kota Cerebon yang dijagokannya segera dilantik. Guncangan yang dialami salah satu tim sukses itu bukanlah tanpa sebab. Lantaran ia sudah menjual dua sepeda motor dan tanah miliknya untuk modal memenangkan calon yang dijagokannya. Sejumlah rumah sakit di berbagai wilayah di tanah air, Jawa Jawa Hari telah menyiapkan layanan untuk mantisipasi adanya permasalahan kesehatan fisik maupun mental bagi para caleg dan yang terkait proses pemilu. Salah satunya di RSUD Taman Sari, Jakarta Barat, lima anggota tim sosialek dan tiga anggota kelompok penyelenggara, pemungutan suara, mendaftar layanan konsultasi kesehatan jiwa di RSUD Taman Sari dan mendaftar sesi screening gangguan mental pasca pemilu. Sesi konsultasi ini dibuka untuk umum, untuk mantisipasi gangguan kejiwaan yang kerap dipicu oleh kondisi pasca pemilu. 100 orang pendaftar yang akan mengikuti penyeluluhan dari psikolog, psikiater, dan juga mengikuti tes HRV tes ini, Heart Rate Variability Tes. Dari 100 target sudah terdaftar 72 orang, 5 di antaranya adalah tim ses caleg, lalu 3 adalah petugas KPPS, dan juga yang lainnya itu adalah masyarakat umum dan tenaga kesehatan. Kapisan pemilu, pasca pemilu, baik itu KPPS maupun juga caleg dan juga tim sukses, kami membuat dua inovasi terkait dengan layanan kesehatan jiwa. Menjadi wakil rakyat bisa jadi merupakan salah satu cara untuk bisa membantu masyarakat. Namun, belum bisa mendapatkan tiket sebagai anggota dewan juga bukanlah akhir dari segalanya. Jika memang tujuannya untuk menjalankan janji-janji politik yang mayoritas untuk kepentingan rakyat, masih banyak cara yang bisa ditempuh.